Dan di sekeman kali ini kami sudah terhubung dengan arah sumber kami yang luar biasa Kak Jessica Yoh ya Ya dari wakil ketua Sobat Cyber Indonesia ya Krishna ya Halo selamat pagi Selamat pagi Kak Jessica Halo selamat pagi semuanya Halo apa kabarnya nih Kak Jessica hari ini Baik kalian apa kabarnya Alhamdulillah Baik Kak Jessica pada segmen kali ini kita akan membahas terkait antisipasi hoax di kalangan milenial yang memang menjadi sebuah perbincangan hangat tentunya Ya Baik Kak Jessica untuk Sobat Cyber Indonesia ini sebelumnya bisa dijelaskan apa itu Oke Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Perkenalkan saya Jessica Yoh Wakil ketua umum Sobat Cyber Indonesia Dan kebetulan mungkin teman-teman disini masih bingung apa itu Sobat Cyber Indonesia Sobat Cyber Indonesia adalah organisasi dimana kita ini memiliki visi-visi di dunia internet, di dunia literasi digital Kita ingin mengedukasi, memberi sharing, dan juga memberi literasi langsung mengenai digital, teknologi, lalu seputar internet, lalu seputar bagaimana sih kita menangani isu-isu yang beredar sekarang ini seperti hoax salah satunya ya Kita mencari, kita memberikan edukasi bagaimana sih kita biar terhindar dari masalah-masalah yang seperti itu How to stop the hoax also Nah, di Sobat Cyber Indonesia ini juga kita adalah organisasi nasional dimana kita memiliki partner yaitu Bakti.com.info, Kemen.com.info, APG, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lalu MASPEL, lalu BNN, dan juga Watiknas dan KPAI Oke, dari yang sudah dijelaskan oleh Kak Jessica, mulai kapan organisasi dari Sobat Cyber ini dibentuk nih Kak? Berarti kalau sekarang ini sudah 3 tahun, Sobat Cyber Indonesia didirikan berarti pada tahun 2018 Oke, sudah 3 tahun nih Rizna ya Sudah lumayan lama juga ya ternyata ya Baik Kak, untuk yang melandasi terbentuknya Sobat Cyber Indonesia ini apa sih Kak? Awalnya mungkin Yang pasti anggota-anggota yang didalamnya itu memiliki hati dan memiliki passion juga di dunia mengedukasi Bagaimana kita ingin masyarakat lebih berhati-hati lagi waspada dengan sekarang itu banyak sekali isu-isu yang sangat jahat untuk di dunia digital Karena kan semakin berjalannya modern era, lalu digital juga sekarang, udah industrial revolution 4.0 Jadi semakin banyak juga tidak hanya teknologi maju berkembang, tapi juga banyak masalah yang terjadi di dalam dunia digital Maka dari itu kita anggota-anggotanya itu ingin sekali masyarakat lebih aware dengan masalah seperti itu Benar sekali dengan pernyataan Kak Jessica tadi bahwa masyarakat harus selalu diedukasi ya Kak untuk tidak termakan berita hoax Nah dari Kak Jessica sendiri gimana nih sekarang ini kan banyak banget berita hoax bertebaran ya Apalagi di dunia digital yang sekarang sudah serba mudah diakses Nah bagaimana cara mengantisipasi sebagai Sobat Cyber Indonesia agar masyarakat tidak termakan berita hoax itu lagi Kak? Oke, sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu ya hoax itu apa Karena masyarakat itu terkadang suka bingung apakah ini hoax atau apakah ini yang lain gitu Nah sedangkan hoax itu merupakan informasi yang tidak, yang direkayasa atau dalam artian terkadang itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada Nah jadi maka dari itu mungkin sekarang banyaknya hoax itu tentang di dunia politik Lalu hoax itu mungkin biasanya tentang kesehatan ya, itu yang paling penting Karena apalagi sekarang kita lagi pandemik, korona virus Jadi mungkin orang banyak sekali yang membuat orang lain panik, takut dengan keadaan seperti ini Nah hoax yang mengenai kesehatan seperti ini, seperti contohnya mengenai vaksin Itu banyak sekali beredar hoax-hoax yang tidak, yang benar-benar tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan berita kenyataannya Maka dari itu mungkin kalau dari Sobat Cyber Indonesia saat ini kita benar-benar mendukung program pemerintah Dan kita juga mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri mengenai vaksin, mengenai kesehatan sekarang ini karena kita lagi pandemik Yaitu dengan kita menyelenggarakan podcast-podcast, webinar di Youtube Channel Biar masyarakat juga secara menyeluruh, secara menduninya juga bisa tahu Oh ternyata begini ya berita yang sesungguhnya Karena kita menyajikan juga guest speaker dari pemerintah langsung Lalu dari dokternya sendiri langsung, dari garda depannya Kita sih kalau untuk memberi literasi secara intens itu di sosial media kami, Sobat Cyber ID Wah luar biasa sekali ya Jadi memiliki saya bisa tahu ya bahwa Sobat Cyber ID sudah berusaha keras juga untuk membantu masyarakat memerangi dari berita-berita hoax Iya, saat itu mungkin Kak Jessica bisa dijelaskan terkait keanggotaan Sobat Cyber Indonesia ini sudah berapa banyak anggotanya mungkin dan sudah tersebar di beberapa daerah Oke, kalau untuk Sobat Cyber sendiri, karena kalau saya, ini kan Wakil Ketua Umum Sobat Cyber Indonesia yang pusat ya, organisasi yang nasionalnya Kita sudah memiliki anggota sekitar 40 orang, 40 anggota di dalamnya Dan yang pasti kita sudah memiliki Sobat Cyber branch-nya ya, ada di Tanggerang Raya, ada Sobat Cyber Depok, Sobat Cyber Surabaya, Sobat Cyber Sukabumi Raya Dan juga saat ini kita baru saja merealisasikan Sobat Cyber Indonesia Provinsi Jayapura Wah, luar biasa, sudah cukup banyak sekali ternyata penyebarannya ya Iya, banyak sekali ya Kak Nah Kak, kita bahas lagi nih terkait hoax, apalagi informasi hoax ya Dan saat ini kan kita memang sedang mengalami pandemi COVID-19 Sebelumnya banyak sekali tuh hoax-hoax yang bagaimana tuh cara menyembuhkan, ada obat ya Krishna ya, obat menyembuhkan dari penyakit COVID-19 Nah itu tanggapan dari Kak Jessica bagaimana Kak? Kalau untuk obat itu sendiri, vaksin sendiri, karena itu sudah disetujui ya oleh Pak Presiden Lalu juga sudah disetujui oleh pemerintah Nah, maka dari itu kami dari Sobat Cyber Indonesia sendiri juga mendukung penuh sih untuk masyarakat lebih mengetahui bahwa vaksin ini tuh tidak perlu ditakuti sama sekali Jadi kita tidak perlu, apalagi kemarin kita baru saja di Youtube channelnya Sobat Cyber Indonesia Official Kita membahas mengenai vaksin bersama Dr. Deksa Nah, Dr. Deksa ini merupakan salah satu yang garda depan untuk menangani COVID-19 pasien-pasiennya Padahal itu belia lebih mengetahui dan belia juga sharing di Youtube channelnya Sobat Cyber Indonesia Official Bahwa vaksin ini tidak perlu sama sekali kita takuti, mungkin banyak hoax yang beredar bilang kalau vaksin ini palsu Vaksin ini ada yang jelek, ada yang efeknya nanti ke badan kita bagaimana Nah, langsung dari dokternya kemarin ini dijelaskan mengenai vaksin tersebut ternyata sangat luar biasa sih Bisa, apa ya, dia tidak menyembuhkan tapi dia bisa mencegah gitu untuk orang-orang yang belum terkena COVID-19 Ya, baik Kak Jessica, kita katakan bahwasan informasi hoax memang cepat sekali tersebarnya nih Kak Bagaimana sih agar kita tidak termakan oleh informasi hoax tersebut? Bagaimana cara kita menangkal dari informasi tersebut, Kak? Untuk masyarakat, mungkin kalau misalnya, seperti contohnya sekarang ini hoax itu gampang sekali tersebar melalui WhatsApp ya Kalau saya, WhatsApp itu dan media sosial seperti Instagram itu gampang sekali menyebarkan hoax dan kita mudah mencernanya masalahnya Nah, maka dari itu, pertama apabila kita mendapatkan sebuah link atau berita, alangkah lebih baik kita verifikasi dulu Apalagi sekarang dari Kemenkom Info, itu sudah menyajikan sebuah link mengenai kita bisa verifikasi apakah link tersebut adalah berita nyata, berita yang benar, yang akurat, atau tidak Nah, kita bisa coba ke link Kemenkom Info itu, jadi kita bisa langsung tahu berita tersebut yang akurat tidak Lalu, yang kedua, kita bisa langsung cari beritanya itu, kalau zaman sekarang mungkin yang paling akurat bisa dibilang television ya Kadang-kadang kan TV itu bisa menyajikannya yang benar-benar nyata gitu Jadi, kita bisa lihat di TV apakah berita tersebut benar atau tidak Lalu, yang ketiga, tangan kita nih, jempol kita, jangan langsung share dulu ke orang lain Nah, kan kalau misalnya kita share tersebut sama dengan kita sendiri yang menyebarkan hoax kan Nah, alangkah lebih baik, jempol kita itu ditahan dulu, jangan langsung kita sebar Kita lihat dulu, kita temukan dulu apakah bukti-bukti berita tersebut, link tersebut adalah benar dan akurat Ya, memang kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar ya, Krishna ya Membila informasi seperti yang Kak Jessica jelaskan Bahwa ketika kita mendapatkan link sebuah informasi, kita harus cross-check terlebih dahulu ya, Kak ya Yes, betul sekali Ya, Kak Jessica, pasti pemerintah di rumah juga penasaran nih Apakah ada tantangan yang sulit gitu dilalui oleh Sobat Cyber Indonesia dalam mengedukasi masyarakat terkait informasi hoax ini nih, Kak Jessica Sebenarnya untuk sekarang ini kalau disanya kesulitan pasti ada Tapi karena kita ini saat ini share di social media dan kita benar-benar memberikan, menyajikan hal yang akurat Sejauh ini sih masyarakat bisa menerimanya dan masyarakat di social media pun bisa dapat dikatakan langsung bertanya sih ke social media kita Oh Kak, berarti seperti itu ya kenyataan beritanya Nah, seperti itu sih Kak kalau sejauh ini Jadi kalau untuk kesulitan mungkin hanya kita kesulitan untuk menjangkau more people aja sih Lebih menjangkau banyak orang Jadi kita memang karena di social media sekarang ini mungkin lebih gampang untuk share berita Jadi sebenarnya harusnya masyarakat setelah mendapatkan dari Sobat Cyber Indonesia literasi digital dan literasi bagaimana how to stop the hoax Bagaimana juga mengetahui berita-berita tersebut nyata atau tidak Harusnya sih bisa men-share kembali kepada teman-teman atau keluarganya di sekitar Ya, baik Kak untuk pertanyaan yang terakhir Mungkin bagaimana sih cara agar kita bisa ikut join di Sobat Cyber Indonesia Dan sedikit himbawan mungkin singkat saja Kak untuk masyarakat di rumah Oke, untuk we very welcome Yang pasti Sobat Cyber Indonesia sangat welcome kepada masyarakat yang memiliki hati Dan maksudnya apa ya Yang memiliki hati yang tulus dalam mengedukasi masyarakat Sebenarnya diri kita sendiri pun apabila kita sudah memiliki itikat baik ya Dalam dunia sosial media untuk share hal-hal yang positif, hal-hal yang baik saja Itu sebenarnya mereka sudah berjiwa besar loh Sudah melakukan hal yang benar sekali Jadi tidak perlu join Sobat Cyber Indonesia juga Kalian benar-benar sudah adalah orang-orang yang memiliki Orang-orang yang pahlawan malahan Karena kalian men-share hal-hal yang positif saja Oke, sekian terima kasih banyak Kak Jessica untuk waktunya di pagi hari ini Terima kasih banyak Terima kasih banyak